Intro Yang kelima Dari tugasnya guru Tidak Meremehkan Merendahkan Guru yang lain Yang memiliki Kemampuan Kemahiran Di dalam Mata pelajaran tertentu Karena setiap orang itu Ada kesenangan Dalam kesenangan Satu dengan yang lainnya itu berbeda Sedangkan ilmu itu banyak Ada ilmu Nahu Atau ilmu Lughah Ada ilmu Fiqhi Ada ilmu Hadith Ada ilmu Tafsir Ada ilmu Tauhid Dan yang lain Sebagainya Ada orang Yang Tondong ke ilmu Fiqhi Sehingga ia Mentahkik Mendalami Ilmu tersebut Dari kitab Ke kitab Dari pembahasan Ke pembahasan Dari Madhab Ke madhab Didalami Tapi Ilmu yang lainnya Seperti ilmu Lughah Dia sekedar Mengerti Dan faham Dan tidak Mendalaminya Jadi pokoknya Dia bisa baca Bisa mengerti Apa yang dia baca Menurut ilmu Lughahnya Baik itu Nahunya Sorofnya Dan semizalnya Sehingga dia Benar-benar Memahami Dari kitab Yang ia baca Yang ia Dalami Yaitu ilmu Fiqh misalnya Ada yang Mendalami ilmu Hadith Fiqhnya Cukup Yang Dengannya Ia Sah Di dalam Melakukan Kewajiban Dan dia Tahu Mana yang Sah Mana yang Tidak Sah Mana yang Sahih Mana yang Batil Dia ngerti Tapi ketika Ada permasalahan Yang Itu Bukan berada Di maten Atau di Pokok luar Dasar luar Yaitu berada Di dalam berarti Ia butuh Bertanya Nah Satu dengan yang lain Yang mendalami Ilmu Fiqh Atau yang mendalami Ilmu Hadith Yang mendalami Ilmu Tafsir Ini tidak Boleh Kemudian Yang ilmu Fiqh Meremehkan Yang ilmu Orang yang Belajar ilmu Hadith Atau yang mendalami Ilmu Hadith Atau yang ilmu Hadith Meremehkan Atau merendahkan Menghina Orang yang Mendalami ilmu Tafsir Tidak boleh Makanya Tidak semestinya Itu dilakukan Oleh setiap Orang Meremehkan Dan merendahkan Karena setiap Ilmu yang Dipelajari Itu semuanya Mulia Dan bisa Menyampaikan Ia kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi itulah Kebiasaan yang Ada Kebiasaan Yang ada Pelajar Pengajar Bahasa Yaitu Ilmu Lughah Terkadang Meremehkan Merendahkan Menghina Orang yang Belajar ilmu VK Orang yang Belajar ilmu VK Terkadang Merendahkan Orang yang Mempelajari ilmu Hadith Dan Tafsir Nah ini Adalah Kebodohan Dan Sifat seperti ini Adalah Sifatnya Perempuan Sifatnya Perempuan Dan itu Harus Dijauhi Itu Akhlak Yang tercelak Bagi Pengajar Yang Semestinya Dijauhi Dan Pengajar Di dalam Satu Pengajar Yang mendalami Dalam satu Mata pelajaran Itu Memberikan Kelonggaran Kepada Pelajar Yang datang Kepadanya Untuk Mempelajari Ilmu yang lain Dari yang lain Yang Ia tidak Mendalaminya Misalnya Satu orang Mendalami Ilmu VK Ketika Pengajar Apa Pelajar Datang Belajar Kepada dia Ilmu VK Diajari Kemudian Kemudian Ketika Pelajar Tadi Itu Meminta Ilmu Yang lain Dia Mungkin Bisa Mengajari Hanya Dasarnya Nah Ini Semestinya Ia memberikan Kelonggaran Kepada Pelajar Ini Untuk Belajar Yang lain Daripada Ilmu Yang dia Tidak Bisa Memberikan Ilmu Tersebut Secara Luas Dan Semestinya Pengajar Meningkatkan Pelajarnya Atau Siswanya Untuk Meningkat Dari Satu Mata Pelajaran Ke Mata Pelajaran Yang lain Artinya Apa Pengajar Ini Memberikan Kepada Siswanya Ilmu Yang Ia dalami Kemudian Bagaimana Pelajar Atau Siswanya Ini Bisa Mendalami Ilmu Yang Yang lain Jadi Bukan Satu Fak Yang dia Miliki Tapi Juga Fak-fak Yang Yang lain Itu Tentunya Dengan Apa Tajrit Tajrit Apa Tajrit Pelan Pelan Bertahap Bukan Langsung Karena Mendalami Satu Ilmu Itu Butuh Waktu Yang Panjang Gak Cukup Singkat Butuh Waktu Yang Panjang Tapi Bisa Bersamaan Dia Mendalami Ilmu Ini Dan Mendalami Ilmu Itu Tapi Apa Pelan Pelan Bertahap Gak Bisa Langsung Gak Bisa Langsung Ini Masukkan Ini Masukkan Gak Mampu Apalagi Pikirannya Anak Sekarang Dase Dase Isinya Melbu Game Keluyuran Warung Kopi Warnet Wifi Dan Yang lain Sebagainya Dikasih Banyak Linglung Linglung Makanya Kalau Alasan Jenuh Dase Perlu Diberaksana Disatrum Perlu Disatrum Dase Ini Penuh Berhentinya Pun Terkadang Karena Hal-hal Seperti Itu Karena Ingin Wifian Karena Ingin Game Dan Sebagainya Sesuatu Tidak Bermanfaat Akhirnya Jadi Orang Yang Tidak Berguna Karena Itu Perlu Bertahap Supaya Bisa Mendalami Semua Ilmu Tapi Itu Bisa Dilakukan Butuh Waktu Yang Panjang Dan Bertahap Sehingga Dia Menerima Ilmu Ini Menerima Ilmu Itu Dan Dia Bisa Mendalaminya Dan Bisa Dia Miliki Semuanya Tidak